Apa yang harus kita lakukan ketika kita difitnah oleh orang lain? Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, setidaknya ada 5 hal yang harus kita lakukan ketika kita ada di posisi sedang difitnah oleh orang lain. Yang pertama adalah muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah itu introveksi diri. Kenapa Ustadz kok yang pertama harus muhasabah? Ini kan jelas fitnah, fitnah itu berarti kan bohong, berarti orang lain fitnah ke kita. Iya mungkin fitnahnya bohong, oke mungkin fitnahnya itu tidak benar. Tetapi orang kenapa mitnah ke kita itu kan ada motif. Nah kita harus muhasabah, kenapa orang sampai mitnah kita? Mungkin ada sikap kita yang mungkin orang itu jadi tidak suka ke kita. Mungkin ada ucap kita yang membuat orang itu membenci kepada kita. Jadi tetap walaupun fitnah itu tidak benar, walaupun fitnah itu bohong, tetapi kita harus muhasabah. Apa motif orang itu kok sampai fitnah kita? Nah ini harus muhasabah. Kata Syedina Umar, Hisab dari kalian, introveksi diri kalian sebelum dihisab, kelak. Jadi sekali lagi pertama muhasabah. Apa gerangan yang membuat orang itu membenci kita sampai memfitnah. Yang nomor kedua adalah tabayun. Apa itu tabayun? Tabayun itu klarifikasi. Ya jelas di surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzubillahiminasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhalladina amanu inja akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, ketika datang kepada kamu orang fasik dengan suatu berita, maka fatabayyanu tabayunlah, klarifikasilah. Jadi kita datang ke orangnya dengan siap sikap terbaik, mental terbaik, akhlak terbaik, datang dengan elegan, datang dengan tenang, jauhi reaktif, emosional, temperamen, marah, tenang, dan kita klarifikasi. Saya mendengar gitu ya dari si Anu bahwa ibu atau bapak menyampaikan ini, maka dengan ini saya atas karena perintah agama memang harus klarifikasi, harus tabayun, maka saya menyampaikan apakah benar ibu yang menyampaikan itu, apakah benar bapak yang menyampaikan itu. Ternyata benar, sampaikan itu tidak benar adanya, sampaikan argumentasi kita. Jadi yang nomor kedua adalah tabayun, klarifikasi dengan tenang dan elegan. Yang nomor ketiga adalah maafkan, kalau ternyata sudah betul dia yang ngomong sudah klarifikasi, betul itu adalah kebohongan, maka selanjutnya maafkan, maafkan dia, insyaAllah orang yang memaafkan berbuah pahala sangat besar. Yang nomor keempat, tawakal kepada Allah, Di surah At-Tolak ayat 3, tawakal kepada Allah, ya orang itu memang tidak akan semuanya suka kepada kita. Dan yang nomor kelima, doakan dengan doa terbaik, mudah-mudahan diberi hidayah, mudah-mudahan disolehkan, mudah-mudahan disadarkan. InsyaAllah kita mendoakan dia, ya dengan diluar sepengetahuan dia, malaikat mendoakan kita dengan berbagai kebaikan. InsyaAllah tidak ada yang akan merobohkan kita, tidak akan ada yang akan menghancurkan kita, kecuali diri kita sendiri. Kalau sikap kita terbaik kepada berbagai ujian, berbagai serangan, berbagai fitnahan, maka tetap akan berbuah kebaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.